Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya pilih produk tiktok yang komisinya tinggi Nah buat teman-teman yang udah gabung ke tiktok affiliate kalian harus tau banget cara Gimana caranya kita pilihin untuk produk-produk yang punya komis tinggi Jadi aku bakal kasih tau caranya seperti apa Jadi langsung aja simak video berikut ini Pertama kalian masuk dulu ya ke tiktok Ini khusus buat teman-teman yang sudah bergabung dengan tiktok affiliate Kalian masuk ke etalase terus masuk ke tiktok shop Nah kemudian akan muncul seperti ini Nanti kalian bisa pilih tambahkan produk afiliasi Karena disini kita lagi cari produk atau lagi cari-cari item yang memang komisinya tinggi Dan kita misalkan mau cari produk itu kalian bisa disini ya Nah disini tuh sebenarnya bukan satu produk doang Ini produk yang campur ya Disini produk yang campur ada baju, ada peralatan rumah tangga, ada makanan, kemudian ada kosmetik, kemudian ada celana dan lain-lain ya Jadi ini campur teman-teman Kalau misalkan kalian pengen mau khusus nih Misal telpon dan elektronik kalian bisa klik yang ini Nanti bakalan muncul Munculnya kayak gini Jadi ini khusus produk-produk elektronik dan telpon yang berhubungan dengan telpon dan elektronik disini munculnya Itu kalian bisa memilih subnya Terus kalau misalkan kalian pengen perawatan dan kecantikan Bisa pilih juga Ini udah sub untuk perawatan dan kecantikan Jadi kalau misalkan kalian mau pengen produk-produk khusus perawatan dan kecantikan bisa pilih disini Dan disini ada pakaian dan pakaian dalam wanita Jadi itu disini udah dikhususin ya Sama sih seperti yang sebelumnya Jadi ini khusus untuk pakaian dan wanita Kemudian ini untuk peralatan rumah tangga Ini kalian bisa cek peralatan rumah tangga banyak banget disini Dan sekarang di tiktok peralatan rumah tangganya juga udah lumayan lengkap Yang selanjutnya ada perlengkapan rumah Kalau disini kayaknya lebih random ya Kayak ada peralatan rumah tangga Kemudian ada berbagai tisu Ada masker Kemudian ada peralatan rak kosmetik dan lain-lain Jadi kalau yang ini lebih ke peralatan rumah gitu Disini ada komputer dan peralatan kantor nih ya Kalian bisa cari aja peralatan dapur Ada sepatu dan lain-lain Jadi udah lumayan lengkap ya Untuk produk-produk yang ada di tiktok Jadi kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk tertentu Itu kalian udah bisa Karena disini udah lumayan banyak gitu ya Untuk perlengkapannya Nah ini yang paling penting nih Filter Kalian mau memfilter apa Kalian bisa langsung aja nih ke filter Nih jadi di filternya itu Ada mau filter harga Kalau misalkan kalian mau filter harga dari produk yang kurang dari 30 ribu Kalian bisa pilih yang ini Tapi kalau misalkan kalian mau filter harga untuk suatu produk Misal dari 30 ribu sampai 60 ribu Pilih kotak yang kedua Ini juga sama Ini range harga dari 60 ribu sampai 100 ribu Kemudian ada range harga dari 100 ribu sampai 200 ribu Dan ada yang lebih dari 200 ribu Jadi ini untuk filter harga Kita akan coba ya Misal kita akan memfilter produk yang kurang dari 30 ribu Nah ini dia Jadi ini adalah produk-produk yang harganya itu kurang dari 30 ribu Contoh ini ada pisau dapur set Harganya kan 24.500 Ini tuh cuman harganya di bawah 30 ribu Karena kita memfilter harga 30 ribu gitu Di bawah 30 ribu gitu sorry Dan atau kit kalian misalkan mau lihat komisinya berapa Komisinya yang ada tulisan merah Peroleh 1225 Jadi ini adalah komisi yang bakalan kalian peroleh Kayak gitu Dan semuanya tuh ada tulisan merahnya Jadi kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk ini Kalian dijamin dapat komisi Karena semua produk disini ini udah ada Perolehan komisinya masing-masing Terus yang selanjutnya Kalian mau filter tarif komisi Bisa teman-teman Misal disini kalian mau komisi yang kurang dari 3% Bisa tinggal pilih Mau komisi yang lebih tinggi 3-5% Bisa Kita akan coba ya Ini dia Nah Jadi ini adalah filteran yang tadi ya Filteran yang tadi komisi yang didapat Itu 3-5% Jadi ini adalah komisinya Jadi memang komisinya kecil Karena kan kita milihnya 3-5% Tapi kalau misalkan Kalian mau komisi yang lebih tinggi Kalian bisa otak-atik lagi filternya Ini contoh nih 24.500 Harga dari pisau udah persetnya Perolehan komisinya cuma 1.200 Jadi itu cuma berapa persen ya Nggak nyampe 10% ya kan Jadi pokoknya rangenya 3-5% Coba kita akan filter Yang 5-10% Atau 10-15% lah ya Biar agak tinggian Oke ini dia muncul Tatakan gelas karakter kartun Ini harganya 20.000 Tapi kalian dapet 3% Berarti kan lebih dari 10% kan Kan kalau 10% dari 20.000 Kan sekitar 2.000an nih Karena tokonya Tokonya tuh ngasih 3.000 Jadi lebih dari 20% komisinya Ini juga tutup baut motif bunga Harganya 19.900 Tapi kasih komisinya 2.100 Berarti lebih dari 10% ya Karena kalau 10% dari 19.000 Itu cuma sekitar 1.900an Nah itu dia caranya Gimana kalian mau otak atik Untuk komisi Untuk harga Dan yang terakhir itu adalah Penjualan produk Jadi kalian bisa lihat nih Misalnya pengen Tokonya itu Yang penjualan produknya Harus tinggi doang Misalnya nih 500 sampai 1.000 Nah ini dia Kita coba cek Nah dia Penjualannya udah 500 piece ya Terjual disini ada Terus ini 700 piece Terus yang ini Ini 879 terjual Jadi kalian bisa Otak atik Apa namanya Filter yang ada disini Mau harga termurah Mau harga termahal Mau komisi tinggi Komisi rendah Mau penjualan produk Sekian 100 piece yang terjual Kalian bisa pilih aja disini Ini adalah fungsi Kita cari komisi yang gede Itu di filter ini Terus kalau misalnya Kalian udah Misalkan cari nih produk ini Cocok kalian Bisa langsung klik aja Tambah 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 Nanti Akan masuk langsung Ke etalase kalian Terus nanti kalian bisa bikin Video Untuk mempromosikan produknya Nanti masukin aja Ke keranjang kuning Kalau misalkan udah ada Di etalase kalian ya Untuk produknya Oke teman-teman Itu dia video Gimana caranya Kita pilih Apa namanya Produk Yang komisinya tinggi Oke Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye